saya ulangin teman-teman pola hidup sehat untuk sehat ini kan caranya banyak banget, diantaranya olahraga, olahraga pun versinya banyak banget ada yoga, ada yoga tapi lebih ke arah bodi stretching maka saya pilih-pilih yang ke arah bodi stretching, tujuannya untuk melenturkan otot, melenturkan saraf, badannya lentur tapi kuat kayak kalau teman-teman dalam film vela diri, vela musilat seorang wanita Tiongkok atau Vietnam kecil bisa mengalahkan tentara yang badannya kekar latihan terus, ada lagi jigong apa itu? nggak tahu saya saya nggak ngerti tapi ada guru yang menawarkan Pak Prasta, selamat sore Pak Prasta selamat sore teman-teman ini langsung saya serahkan ke Bapak sambung perkenalannya mau dilengkapi lagi cuma kemarin saya baca di WA Group Bapak juga petani organik oh ya istri saya sebenarnya oh oke nanam-nanam organik kale merah banyak macem oh gitu oke saya silakan langsung ke Bapak silakan Pak terima kasih Pak Jarot sempatannya selamat sore teman-teman semua nama saya nama saya Prasta sore ini kita akan berlatih jigong bersama istilah jigong sebenarnya di termasuk baru sebelumnya ilmu ini kan sudah lama sekali tapi dengan nama macam-macam yang lain kalau artinya jigong itu adalah energi kehidupan sedangkan jigong itu adalah usaha yang dilakukan terus menerus jadi kalau kita artikan jigong itu apa jigong adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengusahakan energi kehidupan itu untuk kehidupan kita sekarang ini dalam hal ini kita untuk kesehatan jadi untuk hari ini kita akan mengelola energi kehidupan usaha mengelola ini sudah dilakukan lama sekali oleh orang-orang zaman dahulu hal ini bisa dirunut dari kitab-kitab pengobatan Cina yang kuno-kuno itu dan bahkan yang terkenal adalah penggalian arkeologi salah satunya di Mafangdui Mafangdui itu tempat di Cina sana nah pada salah satu itu ditemukan perkamen ya atau sutra yang berisi gambaran orang melakukan jiktung ini saya akan tunjukkan gambarnya ya semacam ini tapi ini gambar yang sudah ini kain mungkin ya tapi karena sudah 2000 tahun lebih usianya jadi ter cabik-cabik itu untung masih terus sama alih-alih di Cina sana arkeologi sudah diperbaiki dan dijadikan semacam ini ya gerakan ini disebut jikung sebenarnya jikung sebagian dari gerakan-gerakan yang kuno ini makam ini di segel tahun 168 sebelum masehi jadi sekarang sudah 2000 lebih ya tapi gerakannya ada sebagian yang masih kita lakukan sampai saat ini jadi karena begitu lamanya maka versi dari jikung itu banyak sekali sehingga kita kalau melihat latihan banyak ya tidak masalah itu semua jikung ya terus kalau pengantar kita biasanya yang sering ditanyakan orang itu ini siapa yang bisa melakukan jikung bisa dikatakan semua orang semua orang segala usia segala usia tua muda laki perempuan segala kondisi tubuh malahan yang penting dia bisa menirukan dan mengerti ucapan ucapan kita instruksi maksudnya caranya dilakukan biasanya berdiri tapi kalau misalnya karena kondisi kita harus duduk memang harus bisa dilakukan dengan duduk kalau terpaksa berbaring boleh masih ada cara yang waktunya sekarang kapan kita harus melakukan segala waktu boleh tapi yang dianjurkan memang pagi hari karena udara masih segar tubuh kita baru bangun mulai kita tempatnya dimana saja boleh tapi yang penting ventilasi udara bebas pakaian misalnya pakaian apa bebas juga asal bisa bergerak bebas kita untuk melakukan segala gerakan yang paling penting napas pernapasan pernapasan ini umumnya selalu ditarik dari hidung buangnya bisa lewat hidung ataupun mulut terus jikong ini sebenarnya bukan geraannya itu tapi yang penting itu harmonisasi dari geraan dengan napas kita dipandu dari intensi pikiran kita fokus jadi napas diikuti dengan geraan jadi bukan napas yang mengikuti geraan tapi geraannya harus mengikuti napas kita karena napas setiap orang berbeda maka sebenarnya jikong bisa dilakukan setiap orang tidak perlu seragam tapi karena biasanya kalau dalam senam-senam bersama kita harus ikut pemimpin pemimpinnya lagi apa kita ikut sebenarnya padahal kalau kita di rumah berlatih tidak harus persis seperti dia yang penting napas kita diikuti terus kita materi hari ini kita akan berlatih jikong set itu satu set namanya satu set ini kita beri nama Pak Tuan Jing Pak Tuan Jing kalau diartikan Pak itu 8 angka 8 tuan itu sepotong potongan Jing itu kain brokat kain sutra yang halus yang mahal harganya bermutu tinggi jadi kalau jikong Pak Tuan Jing ini diartikan bahwa jikong 8 geraan yang sangat bermutu jikong ini sangat terkenal bahkan diduga adalah jikong yang paling terkenal yang paling banyak orang yang mempraktekannya di seluruh dunia karena variasinya begitu lama sehingga diturunkan generasi per generasi hasilnya pun berbeda-beda akhirnya sampai sekarang jadi kalau kita nanti melihat misalnya di tempat lain di Youtube atau dimanapun ada namanya Pak Tuan Jing tapi kok gerakannya sebagian mirip tapi kok enggak sama jangan khawatir tidak apa-apa semua bisa dilakukan dan tetap membawa manfaat metode hari ini karena ini pertama kali nanti saya akan melakukan geraan satu kali atau dua kali dengan penjelasan nanti setelah itu akan saya pandu melakukannya bersama-sama jadi yang awal jangan mengikuti cuma sebentar satu dua kali gerakan saja saya beri penjelasan selanjutnya bisa kita mulai bersama ya untuk Jikung ada tiga prinsip ya sebelum kita mulai yaitu satu jangan khawatir kita harus melepaskan kekhawatiran kita kita takut bahwa kok enggak sama geraannya misalnya kok instrukturnya bilang tarik napas kok saya buang napas misalnya enggak apa-apa jadi lepaskan kekhawatiran itu tidak apa-apa sebenarnya semua boleh dilakukan ya cuma memang di awal kita memang belum hafal geraannya tapi selanjutnya bisa kita perlancar perhalus jadi makin lama makin menyenangkan nah nanti yang prinsip yang kedua yaitu melepaskan pikiran jangan dipikir nah dipikir biasanya kan sering kita berlatih atau apapun sesuatu pikiran kita itu terganggu jadi kita melakukan gerakan ini pikiran kita misalnya mikirkan loh hari ini mendung ya jemuran saya gimana misalnya begitu nah itu normal tapi setelah itu kita harus lepaskan jangan dipikir terus ingat gerakan kita ingat napas kita dan harus yang masukkan ke prinsip ketiga yaitu enjoy nikmati jadi harus dilakukan jangan khawatir salah dinikmati cuma ada satu yang salah ya di jikung yaitu kalau kita melihat jikung terus cuma duduk ambil camilan lihat video jikungnya sambil makan camilan nah itu yang salah ya tidak melakukan gerakan tapi cuma menikmati ya ya itu kesalahan ya untuk jikung ini pada kesempatan ini saya mau berterima kasih pada guru saya yaitu namanya Bapak Antoni Korahais dia yang mengajarkan saya sampai saya bisa seperti ini ya terima kasih Bapak Antoni beliau mengajarkan saya untuk melakukan jikung itu ada lima tahap tahap pertama yaitu rileksasi jadi kita harus merilekskan tubuh kita bagian per bagian jadi seperti Pak Jarod yang mengajarkan body scanning itu hampir sama cuma kalau body scanning dia dirasakan nah ini kita harus mengusahakan tiap bagian itu rileks memang harus latihan terus latihan sering latihan jadi ubun-ubun terus turun ke bawah turun ke bawah semua bagian ditarik napas buang napas rileks tarik napas buang napas rileks bagian tiap bagian seperti scanning itu sama sampai paling bawah ya terakhir dirasakan lalu tarik napas seperti kita membayangkan kalau kita di pegunungan terus mandi air mancur yang dingin segar nah buang napas airnya dingin itu mengalir terus turun ke bawah ini nah dirasakan nikmat segar nah terakhir kita harus fokus pada jantung daerah jantung hard ya kalau di bahasa Inggris hard jantung jantung kita nah terakhir itu kita rasakan dia mulai senang nyaman dan tersenyum katanya ya smile from their heart ya dia akan senang menerima mulai untuk energi yang kita kelola ini tadi nah setelah itu kita mulai masuk tahap kedua yaitu jikung dinamis yaitu gerakan yang diajarkan tadi ini yang akan kita pelajari bersama nah ketiga karena kita melakukan gerakan otomatis badan kita mulai bereaksi selesai gerakan itu kita akan merasakan hampir sama seperti scanning body itu tadi body scanning cuma dalam hal ini kita secara pasif hanya diam merasakan kalau ada yang datel silahkan digaruk kalau ingin menguap silahkan menguap kalau mau senyum silahkan senyum kalau pun mau menangis silahkan menangis itu semua ekspresi jikung ekspresi ji ya energi itu jadi kalau mau bergoyang ya silahkan tidak ada yang kaki kita tidak akan melekat menempel di lantai selamanya Anda mau jongkok silahkan pokoknya rasakan dan lakukan apa yang terjadi merasa tubuh kita itu mau apa nah itu merasakan ya cuma memang belum awal kita latihan tidak akan terasa tapi lama-lama kelamaan akan mulai terasa nah yang keempat fase keempat ini sama seperti itu ketiga cuma dalam hal ini kita harus berdiri tenang nafas teratur dirasakan dan fokus pikiran kita ke arah perut bawah ya di daerah pusar di perut bawah ini di tengah-tengahnya bukan kulit pusarnya ini tapi di dalamnya tengah-tengah tubuh ya istilahnya kalau di bahasa Cina itu namanya tan dian ya tengah-tengah tan dian ya tengah-tengah di antara bawah pusar itu ya nah terakhir selesai kita baru mulai penutup ya penutup yaitu meratakan ya energi yang kita kumpulkan diratakan terutama di daerah bagian kepala ya fase-fase yang kita lakukan untuk hari ini pengantatnya sekarang cukup pengantatnya ya kita mulai saja perjalanan ini saya untuk relaksasi memang tidak bisa di tunjukkan cuma akan saya tunjukkan sedikit ya semacam itu relaksasi jadi saya tunjukkan jadi kita nafas terus rasakan diubun-ubun buang nafas relax ya pikirkan dia relax terus turun kebawah tarik nafas dirasakan terus relax terus demikian terus sampai kebawah sampai terakhir kita tarik nafas lebih panjang terus dirasakan seperti air dingin yang mengguyur buang nafas seperti airnya mengalir terus kebawah sekali lagi tarik nafas lebih panjang lepas rasakan nyaman ya begitu itu bisa kita lakukan sebentar juga bisa kita lakukan satu dua menit terserah waktu kita nah sekarang yang jikung dinamisnya yang akan kita mulai ya delapan gerakan semuanya kita saya ajarkan saya peragakan seperti penjelasan nanti kita lakukan bersama-sama pertama berdiri tegap lurus kepala di atas usahakan selalu ke atas ya jangan ke depan nah tulang punggung kita lurus ya terus itu tarik nafas pelan ya badan pindah ke kanan kaki kiri mulai melangkah keluar sambil buang nafas nah gerakan pertama kedua tangan mengangkat mengangkat ke atas ya ditangkapkan terus ditarik tarik nafas dorong ke atas tahan buang nafas jadi kali ini kita mempraktekkan nafas segitiganya Pak Jarot ya jadi tarik nafas 3-4 detik sampai atas kita tahan nafas 1-2 detik boleh terus buang nafas 3-4 detik terus serah nafas kita kalau misalnya ini tidak cukup Anda bisa melakukan begini tarik nafas buang sambil diputer tarik nafas lagi dorong tahan buang nafas ya gitu sekarang tunjukkan dari samping ya tarik nafas lihat depan buang ya tarik tarik nampas dorong tahan buang oke sekarang mari kita lakukan bersama-sama ya seperti ini tutup jangan terlalu di tekuk seperti militer yang berdiri ada ada sedikit tekuannya sedikit ya kali pokoknya gak boleh terkunci istilahnya lutut ya oke kita mulai start kayak anginnya bergerak sekali oke kita mulai tarik nafas berat badan pindah kanan kaki kiri mulai melangkah keluar selebar bau ya buang nafas terus tangkap mulai tarik nafas perang tahan buang nafas in tahan out lututnya teku sedikit ya in lutut lurus dorong tahan out terakhir tarik nafas nafas tahan buang kita atur nafas tarik nafas tarik atas sampai bau diputer kaki kiri masuk kembali turunkan buang nafas sekali lagi tarik nafas puter buang nafas ya selesai gerakan pertama ya kedua tangan mengarah ke atas yang kedua sekarang kedua gerakannya kita sebut memanah ya memanah sama saya beragakan dulu jangan ditirukan ya dilihat nanti kita lakukan bersama-sama ya tarik nafas badan pindah kaki kanan kaki kiri mulai melangkah keluar agak lebar sedikit sedikit aja ya tapi tidak lebar juga tidak apa-apa terus buang nafas sambil ditepuk sedikit ya terus mulai tarik nafas tangan kiri di luar ya terus dorong buang nafas tarik tahan buang nafas kaki kiri langkah masuk ya sekarang yang kanan tarik nafas tangan kanan di luar badan ke kiri kaki kanan melangkah keluar lutut ditekuk sedikit sambil buang nafas tarik nafas lurus tahan buang tindakan berat badan kaki kanan melangkah masuk sekarang saya tunjukkan dari samping ya tarik nafas kaki kiri melangkah keluar buang nafas tarik nafas tangan kiri dorong buang nafas kanan sekarang kaki kanan melangkah keluar buang nafas teguk sedikit lututnya tarik nafas dorong tahan buang kaki kanan masuk lagi cukup ayo sekarang kita lakukan bersama sama ya mulai tarik nafas tangan kiri di luar kaki kiri melangkah keluar sedikit sambil teguk sedikit sambil buang nafas in up kanan sekarang in kaki kanan melangkah keluar buang buang nafas teguk sedikit lututnya dorong tangan kanan tahan out in kiri lagi kiri keluar buang nafas in dorong out seperti seperti orang memanah satu narik busurnya tarik melangkah keluar kanan buang nafas in tangan kanan dorong tangan kiri narik lurus out in out in in tahan satu dua buang kanan keakhir in out in dorong buang kanan masuk ya atur nafas tarik nafas puter buang nafas sekali lagi tarik nafas buang ya kedua itu jurus memanah ya sekarang yang ketiga saya peragakan dulu ya ketiga namanya mendorong dan menekan ya mendorong ke atas menekan ke bawah jadi tarik nafas badan pindah kanan kaki kiri melangkah keluar buang nafas terus narik tangannya naik sampai separuh dada terus tangan kanan terus naik tangan kiri mulai turun ya dorong ke atas ini dorong ini tekan ya sambil tahan nafas dua buang buang nafas lututnya ditekuk sedikit ya terus yang kiri sekarang naik tangan kanan yang turun ya dorong terus dorong buang nafas ya saya tunjukkan dari samping ya jadi tarik nafas berat badan kanan kaki kiri melangkah keluar buang nafas tarik nafas kanan naik kiri turun tahan tahan buang sekarang kiri naik kanan yang turun kiri dorong kanan lekan tahan buang ya begitu oke sekarang kita lakukan bersama-sama ya kiri tegap ya mulai mulai tarik nafas berat badan pindah kanan kaki kiri melangkah keluar buang nafas mulai naik tarik nafas kanan naik terus tangan kiri turun dorong tahan buang nafas kanan turun kiri naik dorong tahan buang in out in out in out terakhir in out sampai separuh dua nya naik atur nafas tarik nafas kaki kiri melangkah masuk buang nafas sekali lagi tarik nafas buang nafas ya selesai yang keempat sekarang keempat justusnya kita namakan menoleh kiri dan kanan ya saya peragakan tarik nafas berat badan pindah kanan kaki kiri melangkah keluar buang nafas terus tarik nafas menoleh ke kiri dulu ya samping tangannya agak dipuntir sedikit sedikit aja ada stretch ada cukup ya jari-jarinya clinking dinaikkan sedikit ya rasa stretch cukup sudah buang nafas sekarang yang kanan tarik nafas tahan dua buang nanti ya samping ya tarik nafas tahan buang tutup tegut sedikit tarik nafas tahan buang ya oke mari kita lakukan bersama-sama ya tidur tegap ya lurus mulai tarik nafas badan kanan kaki kiri melangkah luar buang nafas mulai putut tangannya tarik tahan dua buang in tahan buang in tahan buang in tahan out in tahan out terakhir tarik nafas tahan buang atur nafas tarik sampai dada berat badan pindah kanan kaki kiri melangkah masuk puter tangannya turunkan sambil buang nafas sekali lagi atur nafas tarik buang selesai keempat sekarang kelima saya peragakan agak rumit sedikit ini kelima namanya menggerakkan kepala menggoyang ekor tarik nafas tangannya ke atas terus berat badan pindahkan ke kanan kaki kiri melangkah keluar buang nafas sambil turun tangannya terus pegang paha atas terus nolek ke kanan kaki kiri lurus sambil tarik nafas terus dibungkukkan badannya sambil buang nafas terus sampai separuh kaki seimbang lagi kita naikkan sambil tarik nafas terus putar ke belakang kepalanya lurus lagi buang nafas nolek ke kiri ya putar sampai separuh naik lagi tarik nafas ya terus buang gitu oke saya peragakan dari samping ya tarik nafas buang tarik mulai tarik nafas kanan buang in out in out oke kita lakukan bersama-sama ya berdiri mulai tarik nafas tangannya dibuka ke atas kaki kiri melangkah keluar buang nafas nolek ke kanan tarik nafas terus turunkan tungku buang nafas separuh di tengah mulai narik nafas putar buang nafas separuh naik lagi tarik nafas ke arah kanan buang buang tarik buang in out in out tarik out terakhir tarik nafas buang sampai separuh tangannya dilepas dinaikkan sambil tarik nafas ke atas, pindahkan kaki kiri masuk, turunkan, buang nafas atur nafas, tarik buang sekali lagi, tarik buang oke, kelima sekarang ke enam membungkuk dan tengah saya peragakan dulu tarik nafas sampai atas lapak tangan diputar menghadap ke dalam, buang nafas turunkan putar ke belakang, pegang ginjalnya sambil tarik nafas terus di tengadakan buang nafas sekarang membungkuk tarik nafas depan terus tangannya diturunkan sambil dipijat badan seluruh sampai kaki luar terus sampai ujung jari jempol didorong tangannya ke depan terus naik sambil tarik nafas buang nafas diulang seperti tadi putar lagi tarik nafas nafas pegang tuang in bungkuk outnya tangannya dipijatkan diusapkan seluruh kaki terus dorong tangannya ke depan tarik nafas ya itu beragakan dari samping ya tarik nafas putar buang putar lagi in pegang out in out dorong depan tarik out oke mari kita lakukan bersama-sama sekarang ya sudah lay tarik nafas putar lapak tangan menghadap dalam turunkan buang nafas putar menghadap luar tarik nafas pegang ginjalnya buang nafas in out turunkan tangan usap ya sampai bawah dorong ke depan tarik nafas turun buang nafas putar telapaknya tarik nafas pegang ginjal buang nafas pengadakan bungkuk tarik nafas usapkan tangan buang nafas sampai bawah dorong tangannya ke depan tarik nafas naik putar telapak tangannya buang nafas putar lagi tarik nafas pegang out in bungkuk ke depan out usap dorong tangannya tarik ke atas naik sambil tarik nafas putar tangannya turun buang putar lagi ke belakang tarik nafas buang nafas in out dorong terakhir tarik nafas putar putar turun terus buang atur nafas tarik putar buang sekali lagi tarik buang sekarang ketujuh ketujuh namanya meninju meninju jadi semacam ini tarik nafas tangan ditaruh pinggang terus kaki kiri melangkah keluar buang nafas teguk sedikit lututnya terus didorong tangannya tangan kiri dulu dorong sambil dilihat matanya harus melihat telapak tinju kita ini lurus dorong stretch turun tahan sambil dibuka agak keras nafasnya sekarang ini terus diputar sambil tarik nafas jari-jarinya dimasukkan buang nafas begitu mari kita lakukan bersama-sama saya peragakan dulu dari samping tarik nafas buang in tahan dua in out ya begitu oke ayo kita lakukan bersama-sama tarik berdiri mulai tarik nafas gegam tangannya kaki kiri melangkah keluar teguk sedikit sambil buang nafas mulai tangan kiri dorong in tahan dua in out ganti kanan sekarang tangan kanan dilihat in in dorong tahan dua in puter tarik buang ke kiri sekarang samping in dorong tahan dua in out kanan in ke depan ke depan bersama bersama in dua in tarik buang nafas sampai di pinggang dinaikkan sambil tarik nafas puter puter lapak tangan dibuka turunkan buang nafas atur nafas tarik kaki kiri kaki kiri berlangkah masuk buang sekali lagi atur napal tarik buang sekarang yang terakhir ke delapan ke delapan itu menggetarkan tubuh istilahnya jadi dia cincit mudah sekali cuma cincit tarik nafas tahan tubah getarkan jangan terlalu keras pokoknya waktu turun tumitnya kita rasakan ada getaran di seluruh tubuh kita tarik nafas turun bagi yang ada cedera bungkung maupun leher turunnya bisa separuh tarik nafas tahan turunkan sedikit terus baru ditekankan ke lantai atau diberi karpet atau apa supaya ringan jadi getarannya enggak terlalu membebani tulang kita oke mari kita mulai bersama-sama siap tarik nafas sambil naik tubah turun tarik nafas tubah in tubah in tubah terakhir selesai saat selesai ini fase ketiga kita mulai masuk sebenarnya kita rasakan tadi itu seperti scanning tapi dalam hal ini kita pasif hanya menerima saja apa yang kita rasakan ada geriming-geriming semut atau apa ya kita rasakan kita nikmati semua apa saja yang dirasakan mungkin biasanya ada yang suka goyang misalnya seperti ini silakan kalau pun ada yang ingin jalan-jalan ya monggo tidak ada batasan apapun yang dilakukan silakan tubuhnya dirasakan sendiri inginnya apa nah itu proses healing kalau dalam yang diajarkan ke saya ini nah setelah itu kita rasakan kalau misalnya tadinya ingin mereng-mereng terus cukup merasa sudah cukup nah proses fase keempat masuk kita berdiri lagi terdak pelan-pelan misalnya tadinya mereng-mereng gini terus kita pelan-pelan terus tarik nafas pelan buang pelan terus dirasakan di perut bawah ini ya kalau mau ingin lebih jelas bisa ditangkupkan disini dirasakan ambil tarik nafas pelan buang pelan di tengah-tengah ini ya cukup selesai masuk ke tahap penutup kita gosok-gosok tangan ya mari bersama-sama ya kita gosok-gosok tangan saya terhadakan ya kalau sudah hangat tempelkan ke mata kita cukup kita tepukkan ke mata sambil matanya ketat ketip ya terus kita usapkan ke wajah kita ya memutar ya meratakan energi terus kita usapkan ke kepala ya terus naik ya kemudian mulai kita pijat titik akupuntur ya dengan ini pelan-pelan saja titik mata dalam ya kita pelan-pelan kita pijat-pijat diunyet-unyet kalau bahasa Jawa ya diunyet-unyet pelan biasanya sambil tarik nafas pelan buang-pelan satu tarian ya satu buang nafas selesai kita pindahkan ke alis ujung-alis dalam ya ujung-alis dalam kita unyet-unyet lagi tarik nafas buang ya pindahkan ke sepanjang alis ya tarik nafas buang ya titik tengah alis tarik nafas buang ujung luar alis tarik nafas buang turunkan ujung luar mata in out turun bawah tengah bawahnya mata yang ada tulangnya itu diunyet-unyet tarik nafas buang ya lingkaran bawah sekarang kembali ke titik dalam mata lagi tarik nafas buang terus turunkan sepanjang hidung tulang hidung kita tarik nafas buang turunkan bawah suping hidung tarik nafas buang terus pakai bantalan jempol ini pelipis kita diunyet-unyet tarik nafas buang ya terus telinga belakang telinga kita tarik nafas buang terus daun telinganya yang usap-usap tarik nafas buang tutup telinganya tarik nafas buang yang terakhir telapak tangan kita buat nutup telinga posisinya seperti ini kita bisa sentikkan ini atau bisa selesai waktu selesai kita bisa berdiri jalan ya buat anu haja penutup terakhir ya oke selesai nah untuk teman-teman tidak perlu persis video ini tidak perlu jadi misalnya misalnya ada teman yang tangannya sakit ya ya tarik nafas misalnya tarik nafas bisanya cuma segini gak bisa ke atas ya gak apa-apa tarik nafas buang cukup gak apa-apa misalnya tangan kanan gak bisa gerak sama sekali tangan kiri yang bisa silahkan gak apa-apa atau tangan kiri kanan yang bisa atas tangan kirinya gak bisa separuh jadi gak perlu harus sama yang penting nafas kita sesuai jadi waktu tarik nafas pas ya usahakan pas terus tahan nafas sambil dorong dorong bukan tangannya aja tapi usahakan punggung kita itu sedikit sedikit bergerak mendorong ya stets stets sedikit aja terus buang nafas waktu buang nafas lututnya ditekuk sedikit sambil dirasakan nyaman perasaan nyaman ini penting sekali ya oke selesai sekarang yang catatan yang penting lagi yaitu latihan ini yang rutin tidak perlu harus urut jadi Anda bisa mulai melakukan nomor tujuh pindah kedua tiga seingetnya sudah seinget pikiran kita boleh tapi awalnya kalau mau lihat video setelah itu misalnya salah jangan khawatir tidak ada salah ya jikung yang saya ajarkan ini tidak ada salah yang salah cuma satu tadi itu makan camilan sambil lihat tidak mau bergerak itu salah yang lainnya betul semua tidak perlu khawatir tidak ada salah dinikmati oke terima kasih Pak Jorot sudah selesai ya ini mau nanya nih Pak tadi kan ada dua pangerakan ya jadi satu kali praktek itu tidak harus semuanya juga ya tidak tidak Pak Jorot boleh satu gerakan pun boleh tergantung waktu kita dan satu gerakan itu bisa berulang-ulang sampai puas aja istilahnya gitu ya boleh ya jadi lima gerakan kalau cepat mau lambat nanti tergantung nafasnya Pak Jorot ya kalau orang yang nafasnya kayak saya kan nafasnya panjang ya kalau saya yang saya yang yoga atau body stretching atau kaki yang saya modifikasi itu kan kalau saya tarik nafas ya saya pelan-pelan sampai tangannya diangkat ya pelan jadi betul ya gerakannya mengikuti nafas ya ya betul nafasnya yang panjang ya tarik nafasnya 12 detik ya pelan-pelan 12 detik kayak orang menari aja kayak orang taiji juga gitu ya Pak ya cuma ini Pak Gatot kadang-kadang kita harus eksplorasi ya kita misalnya sekarang tarik nafasnya 12 detik ya ya nanti coba Pak Jorot bisa tarik nafas misalnya 6 detik dirasakan jadi hari ini misalnya 12 besok 6 dirasakan tubuhnya menyenangkan yang mana nah yang menyenangkan itu yang cocok buat kita yang nyaman ya nyaman oke 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 nah ini kalau dari segi apa namanya pengalaman Bapak atau arahan-arahan dari guru Bapak ini lebih nyasar pada kesehatan kenyamanan atau kekuatan otot Pak yang dilatih kenyamanan saya kira kesehatan ya kesehatan tapi dia memang menganjurkan selain itu kalau kita mau lebih lengkap ya harus latihan sendiri plank atau apa sit up atau segala macam itu itu tambahan untuk otot ya kalau ini istilahnya yang otot yang sebelah dalam gitu loh pasia ya mungkin istilahnya kalau sekarang dulu pasianya yang diatur untuk kelenturan fleksibel kalau lentur fleksibel darahnya lancar hormonnya lancar ini ada yang nanya Pak kalau sama taiji itu bedanya apa ya kira-kira kalau taiji itu sebenarnya dikung lebih lama ya lebih kuno cuma kalau taiji itu dia sebenarnya ilmu bela diri sebenarnya kalau jikung ini bukan jikung ini memang untuk melatih tubuh saja bukan kalau di istilahnya itu saudara misan lah ya kalau taiji walaupun perintuan juga itu berkeringat banget ada unsur latihan otot maka badannya kuat atau body stretching kalau jikung pun ada yang keras ya kalau jikung yang keras pun berkeringat ya oke nah ini kan Bapak baru ngajarin lima gerakan atau istilahnya tahap satu ada berapa tahap Pak lho lima tahap tapi yang delapan gerakan ini tahap kedua Pak oke ada lagi nanti gerakan-gerakan lainnya lagi oh banyak sekali jikung ribuan Pak berarti bisa sesi berikutnya dong ya oh ya ini dilatih dulu kalau sarannya banyak guru saya lihat di internet mereka selalu menyalankan jangan banyak-banyak ya kan ada kalau yang terkenalkan kutipan dari Bruce Lee ya jangan takut pada orang yang punya seribu jurus tapi melatih cuma satu kali tapi takutlah pada satu orang yang cuma punya satu jurus tapi melatihnya seribu kali nah itu kata-kata dari Bruce Lee yang terkenal jadi kita latihan ini ada delapan gerakan ini berulang-ulang katakanlah sebulan-dua bulan nanti ada ada modul berikutnya Pak ya bisa itu banyak ya bagusnya itu berapa lama Pak sebulan kemudian dua bulan kemudian saya kira seratus hari biasanya baru terasa kalau bisa tiap hari minimal dua menit supaya gerakan ini nanti sudah gak pakai mikir itu merem aja bisa bergerak ya Pak ya ya tapi pikiran harus terus jangan kita apal terus pikirannya melayang kemana-mana sama tak jari malah maksudnya gak mikir gerakannya tapi menikmati tadi ya Pak ya menikmati nafas menikmati gerakan nafas yang dirasakan mengasuh hidung jadi udah sudah gak mikirin gerakannya tapi udah kayak nah itu apal tiga bulan baru modul berikutnya ya Pak ya oke oke berarti ini saya sendiri juga akan praktek dulu nih kan saya tambahan misalnya yang body stretching saya pagi yang malam ini ya 10 menit tapi tiap hari sampai saya bisa sambil merem itu sebenarnya sambil meditasi setelahnya ya gak mikir apa-apa ya ya nah tenang gerakannya dinikmati nafasnya dinikmati sampai nanti sudah gak mikir gerakannya lagi dalam arti pikirannya fokus pada nafas fokus pada gerakan baru tiga bulan lagi kira-kira nanti berarti saya undang Bapak lagi oke oh ya tambahan Pak yang tiga fase tiga menikmati tadi itu kadang-kadang ada orang yang salah tangkap Pak itu apa enggak kesurupan enggak Pak dia jingkak jingkak bukan kalau kesurupan orangnya enggak bisa menghentikan enggak sadar nanti kalau begitu sadar ditanyai tadi ngapain dia enggak tahu tapi kalau ini kita sadar bahwa kita lagi membungkuk kita lagi nangis lagi tertawa itu semua emosi yang dikeluarkan setelah melakukan jikung ini tapi sadar jadi makanya setelah kiranya cukup dia merasa cukup ya terus pelan-pelan dia berhenti dia berdiri tegap lagi masuk ke tahap 4 jadi dia sadar bukan orang kesurupan nah kalau misalnya gini Pak ada orang yang memang tangannya lagi sakit katakan lagi pegel-pegel ngerasain ini kan rasa pegel jadi kayak pengen diselonjorin pengen ditepuk-tepuk ya pokoknya itu diikutin aja Pak boleh silahkan di tahap 3 segala termasuk kita mau kentut lah misalnya itu pun karena gerakan kita ini kan menggerakkan peristaltik usus ya jadi dia mungkin bisa kentut nah itu pun lakukan tapi karena kalau kita di rumah kan gak bebas silahkan nah itu salah satu kita ingin menangis ingin tertawa itu semua emosi itu termasuk di dalam penyembuhan lah ya istilahnya jadi pokoknya perasaan apapun ya di kayak disalurkan nah betul jangan ditahan maksudnya silahkan disalurkan cuma ya harus lihat lingkungan jangan sebelah kiri kanannya banyak barang pecah belah terus nguawur aja buyak nanti ya terkendali tapi kayak orang ya terkendali bukan kesurupan terkendali kayak orang meditasi kayak orang pola nafas kayak orang berdoa dimana atau lagi healing ya kalau kita modul inner healing ya lagi pengen nangis ya nangis aja jadi perasaannya dilepaskan oke jelas betul harusnya ada pertanyaan tadi selesai berdiri seluruh jari-jari kayak ada energi yang keluar ya ya itu salah satu yang fokusnya kuat cepat sekali merasakan tapi yang lambat ya agak lambat harus latihan agak banyak dulu kalau awal-awal kan memang saya lagi gak bisa lagi-lagi fokus pada gerakannya masih mikir gerakannya ini gimana ini biasanya biasanya Pak seperti Pak Jarot ini tipe orang yang cepat biasanya seniman itu lebih cepat fokus dia ya 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 betul oke ini ada yang nanya lagi nih Pak tadi tujuan mata diuyak-uyak belipis ya kayak mases tadi itu apa Pak secara ini dia kan kalau itu kan termasuk jikung juga cuma untuk meratakan energi yang terkumpul di kepala ya tapi itu pun bisa dilakukan di kantor misalnya kita terlalu banyak lihat komputer kerjaan istirahat sebentar diunyok-unyok ini dulu saya kacamataan Pak mulai kelas 4 SD sekarang sudah enggak lepas ya ya lepas sudah saya juga lepas kacamata tapi saya lepas kacamata modulnya modul karena modul yang berbeda tapi saya 98 saya pakai kacamata 82 saya pakai kacamata selama 16 tahun lalu saya juga lepas kacamata nah juga beberapa peserta pola hidup sehat sudah ada yang WA saya lepas lepas kacamata ada yang enggak jadi masih katarak ini memang hampir semua apa namanya olah nafas body stretching tai chi jigong ini juga yaitu berhubungan dengan healing ya kesembuhan karena energinya lancar sarapnya lancar darahnya lancar nah kalau dari pengalaman Bapak apa namanya jigong ini apakah ada misalnya kayak untuk terapi kesembuhan tertentu gitu atau ya memang untuk sehat aja ada Pak ya sebenarnya cuma guru saya mengajarkan jadi supaya enggak enggak terlalu fokus pada jurus karena menurut TCM pengobatan tradisional teorinya pengobatan tradisional China itu teorinya satu meridian itu berhubungan dengan meridian lain jadi kalau kita melatih misalnya kalau ini ini kan melatih meridian di paru-paru jantung ini jantung sebenarnya dia kan enggak selalu jantung aja dia akan merambat ke tempat lain dimana tubuh ini pandai dia pandai tahu ngerti dimana yang membutuhkan dulu energi untuk penyembuhan jadi dia tidak akan memperbaiki jantung jantungnya sehat diperbaiki yang lain gitu jadi jangan terpanjang pada jurus tapi latihan yang rutin dan menikmati nah itu yang dipentingkan oke berarti sama ya kalau saya juga ngajar bodi stretching itu tubuh ini kalau jempolnya kena paku itu kan enggak bisa mulutnya bilang kamu sih pecicilan gitu ya jadi jempolnya yang sakit kepalanya yang cenot-cenot makanya bodi stretching harus seluruh tubuh dari mulai nafas dulu stretching bodi scan kaki tangan baru misalnya kemarin saya ngajari bunda baru mengarah ke gerakan-gerakan yang melatih bunda tapi ya kakinya digerakin juga tangannya digerakin juga kan saraf keluar dari kepala lalu turang keluar dari kepala otak ya saraf ke tulang di tulang di leher namanya kortek dari kortek ke tulang belakang baru nyebar kemana-mana maka sering kan teman-teman kalau saya sakit ini olah nafas yang mana atau bodi stretching yang mana semuanya satu kesatuan cuma nanti memang katakanlah tangannya kaku ya boleh sambil digerak-gerakin tapi sekali lagi unsurnya itu memang unsur menikmati tarik nafas buang nafas sambil menikmati itu sebenarnya ada kayak gini kita mengaktifkan sensor rasa dan sensor gerak sehingga kita akhirnya bisa mengendalikan karena ada orang yang nggak bisa nutup gitu ya atau kaku nah lama-lama nanti lama setelah itu boleh pengulangan pada bagian yang sakit tapi tidak boleh langsung tertuju pada yang sakit harus dari energi dalam dulu perut nafas perut nafas perut lalu merasakan body scanning baru gerakan-gerakan seluruh tubuh kalau di Cikung ada kayak level-levelnya misalnya yang Bapak ajarakan 8 gerakan nanti 3 bulan tambah lagi itu apakah ada kayak 90 kalau karate sampai sabuk itu menurut saya kok nggak ada kalau yang pandai yang anu tambah lama dia tambah cepat untuk menimbulkan energi itu timbul jadi segala gerakan pun dia bisa kalau kita kan gerakan yang macam-macam dia yang sudah pandai cuma gerak ini aja dia sudah langsung timbul energinya nah itu tingkatannya lebih tinggi jadi dia bisa menyalurkan energi untuk pengobatan misalnya untuk healing itu ada yang pandai yang bisa begitu oke kan tarik nafas nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan sambil gerakan-gerakan tertentu apa-apa tandanya apa tandanya energinya sudah mulai keluar atau siap untuk disalurkan kalau katakanlah merasakan kayak ada getaran-getaran di tubuh kayak ada kayak gering-gingan yang berjalan tapi bukan sakit kalau sakit kan berarti kesemutan darah gak lancar ada semacam aliran dingin yang mengalir ada merasa kayak kesegaran yang mengalir nah yang disebut healing itu misalnya gini misalnya katakanlah saya sakit pinggang atau orang sakit ginjal secara teknis gimana mengalirkan energi ke ginjal itu apa dengan dibayangkan aja gitu ya memang seharusnya begitu Pak membayangkan makanya dipandu oleh pikiran intensinya itu tadi napas mengikuti pikiran gerakan mengikuti napas jadi pikiran yang penting jadi kalau pelajaran yang saya dapat kalau gerakan kita betul sudah sempurna kita cuma dapat manfaat 10% dari latihan ini katanya begitu tapi kalau napas kita sudah betul kita dapat 30% nah kalau pikiran kita sudah betul kita lengkap 60% jadi pikiran yang paling penting gerakan ini sebenarnya cuma 10% tentu saja ini guru saya yang ajakan mungkin guru yang lain lebih berbeda sudah tidak masalah tidak usah dipikir sudah dinikmati saja ini kita tukar-tukar pendapat atau bincang-bincang sebelum kita selesai saya pernah belajar sama orang lain pernah belajar pernah belajar itu disarankan ada ada pelajaran begini mungkin kalau Bapak dalam arti pengalaman Bapak dalam cikung saya belajar di jurus yang lain di ilmu yang lain itu misalnya untuk orang-orang yang sakit di tempat tidur lagi berbaring tidak bisa berdiri di rumah sakit ini diajarkan begini pikiran tadi ya sudah kalau tidak bisa bergerak tidak usah bergerak namanya lagi sakit tapi coba bayangkan kakinya diangkat pelan-pelan sambil tarik nafas bayangkan kakinya diturunkan bayangkan tangannya diangkat sepanjang gerakan yang dilakukan itu instrukturnya itu dia bilang kita membayangkan saja itu ini kan yang sebenarnya saya bilang ini pelajarannya John Kabat-Zinn dia seorang dokter seorang psikiatri dari Massachusetts Institute of Technology MIT dengan membayangkan saja itu ketika orang itu di rumah sakit otaknya ini direkam dengan alat-alat canggih yang untuk merekam aktivitas otak itu cukup menarik bahwa terjadi aktivitas dimana ketika orang membayangkan sungguh-sungguh dia bergerak walaupun tangannya lumpuh itu sudah ada pengaruh positif betul Pak akan akhirnya betul-betul bisa sembuh nah gimana kalau dari segi Tiongkok Chinese Medicine ini Pak dari Cikung ini Pak ya memang begitu ajarannya begitu sama Pak oke jadi kalau makanya tadi kalau bisa berdiri kalau nggak bisa duduk tapi kalau pun duduk nggak bisa tidur tapi gerakannya pun gitu kalau kita misalnya bisa lurus ya lurus kalau nggak bisa ya diusahakan sambil dibayangkan tangannya lurus oke nanti lama-lama dia akan akan naik sendiri karena kita membayangkan untuk kesana itulah pikiran yang dimaksud ya pikiran kekuatan dayangan yakin bahwa suatu saat bisa ini untuk terapi-terapi mereka yang mengalami kelumpuhan di kursi roda tidur karena Parkinson dengan dengan apa namanya ya ini kan olahraga yang berbeda dengan olahraga saya bilang kita bukan satu dua tiga empat gitu nggak ya kita pelan-pelan menggerakkan badan sinkron dengan nafas sinkron dengan pikiran karena pikiran nafas dan tubuh sinkron saat ini sakit maka tubuhnya belum bisa sinkron tubuhnya belum bisa bergerak tapi lama-lama tubuhnya akan mengikuti ya betul Pak dan itu sudah dibuktikan Pak ada pengalamannya seorang itu Itali yang di New York yang terkenal itu dia dia kecelakaan jadi seluruh tulang belakang dia ini tidak ada satu pun yang tidak cedera bahkan dua tulang lehernya itu hancur jadi dokter sudah mau ponis seumur hidup dia akan lumpuh di kursi roda tapi karena dia kecil itu kebetulan tidak tahu pamannya itu jadi pendeta di kuil Xiaolim di New York sana dia mulai kecil itu di sekolahkan di sana di kuil itu diajari mulai kecil itu waktu kejadian itu dia telpon sama gurunya saya lumpuh saya tidak bisa bagaimana caranya silakan latihan bagaimana saya tidak bisa Anda masih bisa bernafas bisa silakan nafas saja sambil pikirkan itu lama-lama dia bisa padahal dia itu cuma duduk di kursi roda ada perawat khusus setiap hari dibawa ke betap dikerek sama kerean dipindahkan ke betap mandi dinaikkan turun terus lama-lama bisa dan berdiri tegap dan sekarang malah ngajarkan jikung itu seperti orang normal padahal semua lumpuh total yang bergerak itu cuma lehernya kepala ada harapan untuk kesembuhan lewat nafas karena nafas itu Tuhan yang punya jadi lewat nafas lalu kekuatan pikiran dan keyakinan atau iman Pak Pak Prashta Pak Prashta ini jadi pelatih di Jawa Timur kesana kemari saya bukan pelatih saya ini seneng jadi saya ngajak teman-teman yang mau jadi kebetulan saya cuma di gereja ibu-ibu lansia sama bapak itu ayo latihan ya mogo saya ajak latihan supaya mereka lebih banyak lebih sehat tapi bukan pelatih Pak punya sertifikat apapun saya cuma seneng untuk berpagi itu aja ada pengalaman nggak Pak orang tua yang misalnya di kursi roda atau lumpuh atau parkinson bisa jalan belum tingkatannya Pak cuma untuk saya pribadi saya migrin mulai SD jadi sering-sering selalu pusing pusing sebelah ini tekan rasanya di atas mata ini tekan jadi di dompet saya selalu ada panadol paracetamol mesti jadi kalau rasa pusing saya minum sedikit itu sekarang sudah hilang walaupun kadang-kadang masih timbul jadi saya nggak bilang 100% tapi 95% saya boleh dari migrin emah juga di dompet selalu ada magasida milanta pil-pil saya minum kalau perutnya nggak enak tapi lama-lama sekarang sedang bahkan wasir saya yang biasanya selalu membuat masalah hilang juga wah keren wah keren terima kasih Pak Prasta karena tadi dibilang latihan saja 100 hari berarti teman-teman 3 bulan lagi kita baru akan ketemu dengan modul yang kedua nggak usah buru-buru nggak usah pinter dengan aneka jurus tapi nggak dilakukan makanya saya bilang nggak ada yang salah yang salah cuma satu duduk di sofa sama camilan itu yang salah jadi yang bikin sembuh itu bukan masuk WA Group pola hidup sehat masuk WA Group nggak pernah dibaca aduh saya bolong-bolong Pak jarang baca ya pantas nggak sembuh tak lihat masuk dari bulan Mei tahun lalu aduh yang dua bulan aja sudah dari sembuh ini sudah dari tahun lalu bulan Mei nggak sembuh iya Pak saya kadang-kadang nggak sempet buka WA waduh dibuka aja nggak apalagi video ini ditonton nggak jarang Pak oke terima kasih Pak Prasta kita selesai karena kita akan lebih banyak nanti saya akan dapat punya PR buat saya sendiri akan praktek buat malam hari enak ini selamat sore Pak terima kasih Pak Prasta terima kasih oke oke